Yo, konnichiwa minasan, selamat siang sobat-sobat dan susu hobgaming kita baik lagi di game idle hero khususnya di akun free to play ya karena udah beberapa hari gak upload free to play account jadi ya sebenernya kita udah nyampe disini ya kita tinggal butuh satu hero E3 aja kita lagi ngejar Eloise E3 loh tapi kita gak ada hero yang bisa kita pake untuk ngebuild Eloise ke E3 kita tuh butuh 10 star atau kita butuh 5 hero yang sama ya kemarin gue berhasil buka dan kita dapet 4 ini kurang satu doang kamu ya oh iya, begitulah, oke sip kali ini kita pengen ngeliat eventnya dulu tentu saja kita akan ngomongin si Natalia nanti di akun Hikari, akun cahaya karena kita gak punya transcendence di akun ini tapi kita akan melakukan sesuatu yang penting di akun ini gak tau, mungkin kita bisa dapetin kamu tapi gue lebih pengen kita mendapatkan artifak pertama kita disini untuk Eloise yaitu kamu ya meskipun disini, gue pikir gak ada ini kamu, elusive mirror namanya ya elusive mirror tapi ya ada dan kalau susu mobil tapi menurut gue sih kita sebagai akun free to play ini adalah artifak pertama yang kita butuhkan golden crown itu paling bagus ya ya sebenernya yang bagus juga yang ada sih yang lain cuman kita tetap butuh golden crown untuk Eloise oke jangan terlalu pilih yang lain-lain yang aneh-aneh dan ini sebenernya gue seneng banget karena 125 kemarin katanya ada yang bilang 300 tapi 125 artinya kita bisa main di akun yang lain di akun Hikari kemungkinan kita bisa dapet ini tapi ya, begitulah jadi di hari ini di akun free to play kita bakal main sebisa mungkin karena kita punya berapa 917 kalau gak salah gue hitung-hitung kemarin kita butuh 900 hero Xamon Scroll dan juga 50 hero bintang 5 kita gak tau bisa dapet hero 50 biji hero bintang 5 apa enggak gue gak tau tapi kalau diliat-liat harusnya sih kita bisa ya harusnya sih kita bisa ya jadi ayo kita pertama kali biarkan gue selesaikan dailys dulu ya oh iya untuk summoning circle seperti biasa kita akan masukin Eloise karena kita pengen nge-build Eloise iya confirm thank you kita akan main untuk sorry kita akan main untuk dapetin Eloise jadi biarkan gue untuk selesaikan daily quest dulu ya oke kita udah selesain semua quest daily kita hari ini dan kita akan ngambil hadiah apa yang bisa kita ambil disini during the event selama event berlangsung event summon kali ini kita akan nerfkan 3 buah hero Xamon Scroll dan juga 150 si gems ini ya jadi kita akan claim all claim 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 dan confirm oke jadi pertama tuh kita pengen summon jadi gue pengen untuk disassemble bintang 2 sama bintang 3 mungkin kita bisa disassemble juga bintang 3 ini ya gak sih quick select bintang 3 soalnya gak ada yang bisa di build wait fortune ruin creation circle quick upgrade gak ada berarti kita bisa bakar aja dulu bintang 3 untuk membuka ruangan di tas kita ya kita harus summon dan kita harus pushen tapi gak apa-apa biarkan saja kepada hope gaming di masa depan yang ngedit biar dia yang pusing ngeditnya ya jadi kita mendingan main aja kita akan langsung summon per 100 bisa gak sih kita tidak bisa dong brother emang lu pikir ini iya gak bisa dong brother ayo kita langsung ke summon per 10 semoga kita bisa dapet eloise di awal kita dapet juga item aurora itu karena gue pengen banget dapet gue pengen banget dapet golden crown di awal oh kita dapet 1 bintang 5 disitu ya lanjut lagi ke heroic summon uh dapet 2 hero bintang 5 nice nice dapet lagi please biarkan gue dapet 50 bintang 5 disini ya come on uh kita dapet sigmon oh yay i like it gue harus melakukan sesuatu disini ya mungkin kita harus membuild kamu ya gak sih mungkin kita harus mulai membuild kamu fortune cookies fortune cookies fortune ruin amu ya kan gusta lah kok mau build dia ke bintang up uh wait 8 9 10 11 12 ini kita jangan pake 13 no kamu aja kamu susah didapetin kamu upgrade yes 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 come on gue butuh 50 wait kita dapet aduh harusnya tadi gue pake kamu ya no oh my god gue udah bakar belum dia ya kayaknya belum 1 2 3 astaga dia udah 4 kalau kita dapet 1 lagi wow kita udah nyampe mana semuanya kita udah main berapa 500 ditambah 141 600 ya belum ya kita harus main sampai 900 soalnya ya nah kita udah nyampe dikit lagi kita bisa sampai 900 ya gak sih coba cek kita udah punya 100 wait what 134 kita udah nyampe disini harusnya kita udah bisa beli ya wait gue keterlaluan mainnya ya 134 yo bro akun free to play kita akhirnya bisa dapetin kamu ya jadi kita akan dapetin kamu kita gak perlu yang lain ini karena kita akun masih baru jadi kita akan punya 1 disitu artifact yang bagus untuk Eloise yeay jadi kita bisa dapet apa ya hadiah banyak banget hadiah yang ada disini claim 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 oke kita bakal dapet balik Eloise rogan oh gue lupa kalau kita bisa dapet Eloise dari situ wait suhu 6 samurai udah E5 oh iya ada idol berry jadi kens su kens thank you banget kita dapet sesuatu dari berry gaming idol berry exchange thank you susu jangan lupa untuk di claim itu ya sip ini kita bisa ambil aja ya claim kamu E3 gue butuh banget E3 coba kita main disini di branch mungkin kita bisa dapetin ya mungkin kamu kok udah main beberapa kali kita butuh no kita gak butuh dantalion kita butuh fatmu kita punya berapa itu finger cross mau kita dapet yang kita butuhkan oh wait fatmu kan bukan fatmu ya gusta bugger bukan 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 sorry sorry bukan fatmu tapi gusta kita butuh satu lagi gusta oh my god fatmu lagi kita dapetnya gue butuh gusta bukan fatmu oh no atau kamu juga boleh ya queen mungkin replace no 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 jangan lot barok please sembilan lagi sembilan kali lagi please fatmu lagi 3 fatmu gue cuma butuh satu gusta oh my god berikan gue gusta di tujuh tujuh kesempatan ini please gusta jangan balik lagi ke norma gusta no lord balrok dari tadi muncul gusta oh karim yes kita punya 5 karim wait wait waduh bahaya ini 1 2 3 4 5 kita bisa build karim ke bintang 10 convert ya gue punya regress wow tasnya penuh convert regress yes thank you akhirnya kita bisa build eloise dengan menggunakan ini wait kita butuh satu lagi puppet puppet kita butuh satu lagi puppet kita bisa build puppet dari sini kita bisa ambil puppet dari kamu yoi memen dan kita keluarin puppetnya sip akhirnya karim wait kita butuh bintang 9 kita mana gue kemarin dapet bintang 9 dari celestial island adventure jadi kita tinggal no jangan altar bro kamu kita akan build yes you yes you are yes akhirnya eloise kita bisa bisa confirm akhirnya kita punya eloise e3 aduh switch akhirnya kita bisa bawa control purify dan kita bisa build kita bisa main di aspen dungeon yes 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 eloise e3 gue penasaran ini kita bisa ngambil sesuatu dari sini ya gak sih yeay puppet lagi thank you ada lagi glory challenge apa itu kamu ignis oke hmm ignis penting untuk eloise achievement apa lagi achievement oh my god thank you thank you thank you oke ini event bagus untuk kita ya ini kan kita dapat balik lagi kita dapat gems-gems yang tadi kita pakai untuk beli tas jadi oke lah ya i'll take it thank you ada lagi ini kita claim mungkin kita bisa dapat 100 poin di sini kita punya berapa 14 kita bisa sampai ke 60 ya gak sih berarti kita butuh 500 nah gue udah buang-buang aduh hate kita dapat kamu ya dan kita dapat kamu lagi di sini artinya kita punya oke jadi kita selesaiin chapter 40 ada yang nanya terus chapter 28 kalau gak salah ya yang mana chapter 28 apa 29 settlement ya ini settlement ini gue udah selalu bilang settlement itu ada di sini suhu-suhu maaf ya ini settlement ada di sini suhu-suhu harus buat yang friendly yang netral-netral ini jadi friendly dengan cara menyerang mereka setiap hari oke ya gue juga belum menyerang nih jadi kita akan menyerang dulu oh kita butuh dua ya mungkin kita butuh mungkin kita akan build hero kedua mulai sekarang jadi kita perlu ya angkap aja disitu sip hero kedua yang bakal gue build disini itu kayaknya homesyang siap oke kayaknya kita bakal build homesyang disini setelah kita cek ada yang bisa kita build gitu untuk bantuin eloise kita ke E5 eh wait E4 dulu ya sebelum E5 kalau yang dibilang sama suhu rattlesnake tadi mana dia cuma punya 300 hero ke 9 scroll dia bisa punya 50 hero itu gak nyampe jadi mendingan disekip ya kalau gak nyampe itu disekip aja kamu sekarang artifact yes itu artifact ter bagus ya kamu keluarin dulu kamu claim fuse claim fuse claim fuse claim oke dan kita bisa masukin no kita gak beli-beli oke wait tadi itu kita dapat sesuatu di glory challenge kamu harusnya kita dapat oh yes itu bagus berikan berikan kembali ke eloise kita ngasih artifact yang ter bagus ini untuk eloise kita tersayang dan kita upgrade yuk kamu yes max golden crown ini artifact bagus banget karena dia ngasih HP dia ngasih attack dan all damage reduction kita butuh all damage reduction kita butuh sebenarnya block disini wait kita bisa upgrade let's go let's upgrade oh bonkers convert berikan gue block HP HP bagus tapi kita butuh attack attack atau gak block wait dari tadi 3 kali kamu ya nah kita gak butuh crit untuk eloise bro dimana block attack HP hmm kita bisa ambil attack HP lebih bagus oke siap jadi itu bagus sebenarnya attack HP mungkin kita bisa maju sedikit di sea land kita lihat dengan dengan yang baru golden crown kayaknya golden crown bisa lah ya bahwa kita jauh kenapa dia gak pake golden crown tuh liat 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 bedanya kalau kita pake golden crown come on come on come on yes dan dia harus block wait oh yeay haapun blocknya eloise berapa sih blocknya kamu berapa block 80% doang astaga naga dikit banget achievement yes thank you kita akan ambil kamu monster 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 kita bisa naikin kamu gak sih upgrade 131 kita kekurangan ya oke sekarang kita udah buka rune enhancement gue pengen attack rune attack quick upgrade yes kita pengen attack 31 ini bakal nambah kekuatan eloise langsung lagi kita liat silen silen dengan eloise e3 dia gak dia gak block dia gak block nooo kamu harus block kamu harus block eloise nah gitu dong enak banget kalau dia block itu enak banget dengan artifact golden crown kita tapi kenapa gak ada golden crown di sini muncul ya harusnya kenapa ada golden crown apa karena kita belum upgrade dia ya jadi dia gak muncul yap setiap kali kamu block i love you tapi kalau bro mungkin kita perlu sesuatu di sini mungkin kita bisa mungkin kita bisa awaken soul wait kirain ee cuma satu wait ini bakal jadi sesuatu yang bagus jangan 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 hope gaming hope gaming eeem ya tadi gue pengen cobain sesuatu karena itu dia gak punya sisi ya jadi kita bisa pake apa remove dot atau kita bisa pake heals ini ya kita bisa pake remove dot activate karena mereka gak ada damage attribute reduction ya kan mereka cuma punya dot itu poison mereka punya racun dan lu harus nge block please block 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 eloise block eloise block eloise block eloise block eloise block oh my god dia gak nge block dia gak block oh stupid block 80% Mereka punya precision ya Kemongan block Lo harus block setiap serangan Block setiap serangan Mereka harus di block Block Makanya gue pengen punya Block stone Tapi ya sudah lah ya Kita akan pakai kamu disini Untuk smash Sip Oke Kita bisa ke kamu ke campaign Untuk pindah sekarang Map Kita sudah bisa buka di god's wood Dan Kita punya idol master disini Aduh harus level 100 Kita bisa kesana Selesai Kurang 100 Kurang sedikit lagi Kurang banyak Oke Jadi ya itu hari ini lumayan Dengan event ini Lumayan banget Kita bisa dapat satu artifact yang OP Untuk early game Jadi ya kalau Suzunanya untuk artifact yang mana yang bagus Di awal game itu Tentu saja golden crown Atau EMB Tapi kalau golden crown tuh Langsung bisa bekerja ya di awal Tanpa di Tanpa dinaikin Soalnya dia udah ngasih ultimate deduction Sedangkan kalau EMB itu pasifnya tuh bekerja Kalau dia udah dinaikkan Satu level ya Jadi kita butuh dua EMB Sedangkan kalau golden crown Kita cuma butuh satu aja Udah OP Kita bisa beli gak sini Uh dikit lagi loh kita bisa beli Kita butuh 400 untuk bisa beli satu artifact disini Jadi ya Oh kita bisa comeback radio Wait Gue bisa buat comeback radio sama akun gue yang lain Oke jadi ya Kayaknya itu aja untuk video kali ini Kepanjangan jadi biar hope gaming masa depan Yang edit videonya untuk susu-susu Biar gak terlalu panjang Oke jadi itu aja untuk video kali ini Tetap sehat-sehat banget Tetap have fun dengan semua game yang kalian suka Termasuk game iLiro Dan Tep like dan subscribe channel gue Sampai jumpa lagi video-video selanjutnya Barang gue hope gaming Bye bye